Oke teman-teman ketemu lagi dengan ini ya komentator saham Oke sebentar saya pasang headset dulu ya oke teman-teman Oke teman-teman pagi ini bagus sekali marketnya ya Nah ini IISG di posisi IISG saat ini di posisi 4945 ya 4945 itu ya hampir Dekat sekali dengan 5000 teman-teman ya Seperti yang saya bahas kemarin teman-teman ya untuk saham-saham yang saya pantau untuk perbankan itu Ini ada BCA teman-teman lihat disini ada BCA BCA itu adalah jadi barometer di perbankan saya ya Kalau saya akan trading BRI itu pasti akan saya perhatikan adalah saham BCA Seperti ini teman-teman BCA Ya seperti ini teman-teman kemarin BCA turun dalam dan diikuti juga saham-saham bank lain juga turun dalam Seperti BNI juga turun ya Kemudian BRI juga turun Bank-bank lain coba mandiri BMRI Juga sebentar Lagi loading Agak lambat ini marketnya teman-teman ya ini bergerak Cepat sekali tapi agak lambat jadinya koneksi saya Oke saya stop dulu koneksinya Oke teman-teman jadi Memang untuk trading sektor perbankan selalu saya lihat market leadernya adalah BCA Ini ya BCA BCA Kemudian BRI Jadi kalau saya mau trading BRI Pasti disini di running trade itu disini akan saya pasang BCA Dan di bagian bawah saya pasang BRI seperti ini Jadi saya stand by disini karena saya tradingnya hanya Satu dua saham saja misalkan BRI saja ataupun saham lainnya saja itu biasanya saya cari leadernya dulu BCA seperti ini saya taruh disini kemudian BRI saya taruh di bagian bawah Nah kemudian ketika sudah masuk area tembak saya biasanya saya akan cek di bitovernya ya Meliputi order posisi bitovernya seperti apa broker summary nya ya Kemudian disini average price nya dan juga posisi variance nya asingnya Seperti kita lihat ini BRI dari tanggal 15 Mei itu asingnya masih masuk cukup dalam Cukup banyak maksud saya Kemudian selang waktu itu dari 19 Mei sampai 16 Juni ini Ada dua hari dimana asingnya melakukan penjualan Nah ini untuk BRI menurut saya kompulsinya masih bagus ya BCA sendiri Masih bagus juga Ini jadi barometer saya Kemudian kalau BNI Nah BNI kemarin kan sempat ikut dalam juga turunnya Nah saat ini juga asing masih jual Cuman BNI ini teman-teman bisa perhatikan Walaupun dia asing itu banyak jual Tapi saham ini atraktif sekali teman-teman ya Coba kita lihat di chartnya Kita lihat di chartnya itu BNI itu Kemarin kan sempat tertinggi jadi 5100 teman-teman ya disini Disini 5100 saya garisin disini Nah ini Kemudian turunnya di 39 Ini sebuah rentang yang Enak sekali teman-teman untuk trading Ya walaupun kalau kita lihat asingnya banyak melakukan sell Ya memang gak jadi patokan sih itu asing itu harus diikutin atau enggak Kalau teman-teman aliran bit over analysis itu Ngelihatnya bukan disitu Jadi ngelihatnya kalau saya Kalau fast trader di Di ini yang di saham yang sering menggunakan bit over analysis untuk masuk saham Untuk trading cepat itu biasanya ngelihatnya disini teman-teman Di done Jadi stand by nya disini Nah ini stand by nya Ini kan teman-teman lihat nih Ini bit Ini over Nah dia cenderung done nya itu makan dimana Kalau ini kan makan kanan nih sekarang Dia makan kanan terus ya Ini makan kanan Dan nya Rekan-rekan bisa lihat Dan nya ya Paling besar 400 slot Ya 300 ada Kemudian kalau kita lihat BRI teman-teman Makannya gimana BRI Ini Ini makannya seperti ini Oke seperti ini Kalau saham lain misalkan Nah disini Bisa juga dari running trade Set volume nya Volume nya gak usah dikasih Tapi kita pilih dari list saham kita aja Saham-saham kita aja Saham-saham saya maksud saya yang udah saya list kan Oke Ini teman-teman BRI Ini gerak cepat sekali disini Ini Ini di running trade saya tanpa filter Volume teman-teman ya Saya tidak memfilter volume Saya hanya memfilter Ini Apa Saham-saham yang saya pantau aja Oke Disini Akan aktif sekali geraknya Karena satu lot pun dia akan masuk Ya seperti ini Mana yang paling sering muncul Kalau disini Karena kan akan Agak noise terganggu Ini seperti ini Lihat BRI Ada pergerakan cepat sekali Disini juga gerak Nih disini saya biasanya memanto Nah ini cepat sekali nih Makan kanan BRI nih Teman-teman BRI makan kanan teman-teman Kelihatan disini makan kanan dia Jadi Seperti ini Kadang saya Akan melihat dulu Dia averagenya di 3070 Lowestnya tadi di 2960 Nah kalau saya masih ada Kesempatan untuk masuk Saya biasanya akan masuk teman-teman Hajar kanan Tetapi sekali lagi Pesti dilihat dulu Posisinya disini dimana Jangan sampai Misalkan terlalu di puncak Dan market regional Agak jelek Teman-teman hajar Kanan gitu ya Hati-hati Market regional Kita lihat market Review Nah ini kebetulan saat ini Untuk regionalnya Bagus teman-teman ya Regional saat ini bagus Jadi mendukung Mendukung pergerakan dari Saham saat ini Nah itu juga BNI Hajar kanan juga BCA BNI BRI terutama teman-teman Nah Jadi ini Mau Ini bisa menjadi roket Pendorong dari pergerakan IHSG menuju Menuju ke 5000 Teman-teman Tick chart Kita akan cek tick chart Dari Indeks Ini IHSG nya Hampir maru bosu Teman-teman Ini hampir maru bosu Kita lihat di tick chart nya Bagus sekali teman-teman Bagus sekali tick chart nya Stabil di atas Jadi naik gap Langsung naik teman-teman Ini pasti gak dapat Barang disini Dan kebetulan hari ini Saya tidak ada di Tempat Saya kebetulan hari ini Ada ngurusin Dokumentasi Anak sekolah Jadi Ya boleh dibilang I miss the bus Teman-teman Saya miss Kalau di dalam lagu I miss the bus Ya itu Saya ketinggalan Kereta hari ini Tapi gak apa-apa Kesempatan masih banyak Kesempatan masih banyak Yang penting Masih ada dana untuk trading Teman-teman Jangan sampai gak ada dana untuk trading Capek itu namanya Apalagi teman-teman Yang mau saya komentariin Hari ini Was kita Wika Oke kita cek Wika teman-teman ya Wika Wika Adikarya dulu Adikarya daily Ya Sempat turun Kemarin turun lagi Ini kemarin ragu-ragu Tapi hari ini naik Ya ini Keputusannya hari ini Teman-teman ya Turun 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 Ini Ini Meyakinkan Tapi disini ragu Nah Harusnya hari ini Kalau bisa tutup Di atas candle kemarin Bagus Untuk Adikarya Kemudian PT-PP Bentuknya sama Turun-turun-turun Meyakinkan Untuk naik Tetapi Tidak lagi Meyakinkan Turun lagi Hari ini Konfirmasinya Bisa tutup di atas Yang kemarin Atau enggak Sambil belajar candle Teman-teman ya Kemudian WSKT WSKT Wah ini WSKT ini Bagus ini Nah Nah Dia harus Di atas Candle kemarin Teman-teman Harus Ini bagus Chart Chart WSKT bagus Kemudian Adi Wika PT-PP WSKT Apa lagi teman-teman Adi Wika 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 belum Oh bagus juga Jadi Wika WSKT Bagus Kemudian PT-PP tadi Nah PT-PP masih harus Melewatin Candle kemarin Kalau mau bagus Apalagi teman-teman Saham Telkom Telkom kemarin Saya bilang prospeknya Bagus Dan memang Bagus Ini bentuk Candlenya ya Telkom ISAT INDOSAT INDOSAT Teman-teman Oh Yang bener nih INDOSAT Seperti ini Coba saya cek INDOSAT INDOSAT Kemarin 24.50 Hari ini Hanya 23.50 INDOSAT Oh Kemarin Berarti ketemu Resistan Teman-teman Kemarin Resistannya Disini Oh Ini akan Mengulang lagi Resistan Hari ini Akan Coba Dites lagi Beberapa kali Tapi kalau Misalkan Dia kuat Di atas Resistan Dan menuju MA200 Maka INDOSAT Ini bagus Ya Kemudian Telkom INDOSAT EXCL EXCL Teman-teman Nah Ini Masih Harus Berjuang Untuk Melewati Candle Yang kemarin Ya Ini Candle Bingung Bentuknya Hampir Seperti Wika Adikara Teman-teman Tadi Kemudian Indo Food Sering Ditanyakan Juga Sama Teman-teman Ini Masih Mix Teman-teman Masih Mix UNVR Masih Mix Juga Oh Ya Ini BTPS Ya Shortring Aja Teman-teman Kalau BTPS Ini Kalau Turun Dalam Rekan-rekan Boleh pantau Ya Kalau Saat ini Posisinya Shortring Dan dia Kepentok Di MA200 Teman-teman MA200 Dia Kepentok Di MA200 Jadi Teman-teman Perhatikan Aja ini Kalau Turun Dalam Boleh Masuk Dengan Masuknya Jangan Sekali Masuknya Itu Dengan Bertahap Aja Karena Dia cukup Lebar Pergerakannya Cukup Lebar Pergerakannya WS KT Coba PTPS Maksud saya Pergerakannya Cukup Lebar Teman-teman Jadi Kalau Bisa Masuk Di bawah Dijual Di atas Mantap Oke Kemudian Apalagi Yang mau Dibahas Dari List saya ERA ERA Teman-teman ERA ERA Bagus Teman-teman Ini Memang Inceran Saya Ini Jadi Resistannya Di 1400an Kalau 1100 Kemarin Hammer Mantap Sekali Kalau Kita Ajar Di Bawah ERA Itu Kalau Di area Seribuan Merem Kalau Menurut saya Teman-teman Beli Nah ERA Untuk Swing Trade Bagus Apalagi Saya Ambilkan Dari Sini Indo C-pin Oh Ya C-pin Sekarang C-pin C-pin Masih Mix Main Ya Sama Tapi Dia Harus Berjuang Di Atas Candle Kemarin Ini Kemudian Main 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 Java 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 Sebenarnya Breakout Teman-teman Kemarin Breakout Disini Breakout Disini Ya Ini Hampir Testing Ini Masih Bingung Ini Candle Hari Ini Harus Naik Teman-teman Ini Banyak Candle Bingung Disini Bingung Disini Bingung Ya Volumenya Juga Kurang Mendukung Walaupun Sebenarnya Momentumnya Udah Cukup Kuat Apalagi Antam Inko Tins Antam Inko Tins ANTM Antam Bagus Teman-teman Kalau Beli Di Bawah Bagus Saya Sering Trading Juga Ini Antam Inko Inko Sudah Melewati Candle Kemarin Kalau Hari Ini Advance Ke Kanan Kuat Bisa Bagus Ini Sudah Tiga Kali Testing MA200 Tins Tins Saya Jarang Sekali Trading Tapi Malah Bagus Ini Bentuknya Ini Menjelang MA200 Juga Dan Hampir Breakout Di Ya Kisaran Dua Bulan Ini Tiga Bulan Ini Harga Tiga Bulan Ini Penting Diperhatikan Ini Cuman Saya Jarang Trading Saham Ini Apalagi Saham Saham Yang Cukup Atraktif Teman Teman Ya KF Enough Ya Teman Teman Atur Sendirilah Itu Pergerakannya Sangat Volatile Oke 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 teman Oke teman Teman Oh Ya Masih Ada INKP TKIM INKP INKP Ini Teman Teman Harus Kalau Trading Itu Dengan Ini ya Dengan Dana Yang Diatur Jumlahnya Artinya Jangan Sekali Masuk Di Satu Harga TKIM Juga Sama Tapi Saat Ini Posisinya Kurang Menarik Teman Teman Ini Boleh Dibilang Dari Maret Ya Segitu Segitu Aja Oke Teman Teman Dari Saya Segitu Komentator Saham Saya Ini adalah Grup Dari MS Trade Khusus Yang Memberi Komentar Tentang Saham Karena Mengomentari Saham Berdasarkan Indikator Itu Boleh Boleh Tidak Ada Salahnya Sambil Belajar Teman Tentang Candlestick Tentang Ya Inilah Apa Tentang Bagaimana Saya Memandang Suatu Saham Sisi Online Trading Sistem Saya Baik Teman Teman Demikian Di sesi Satu Dari Saya Komentator Saham Terima Kasih Teman Teman Semuanya